selamat pagi anak-anak semua selamat pagi ibu hari kemarin ya, kita coba berdinamika ya kan, kalau saya belum hapus malas kebalikannya saya belum hapus, malas kebalikannya jadi kalau presion itu hatiannya, kalau saya belum kekeras soalan pagi semua soalan pagi semua soalan pagi semua soalan pagi semua tapi semua pandangannya ke saya oke kita mulai Indonesia reaksi contempor luar negeri Indonesia Indonesia kreasi war negeri Indonesia reaksi war negeri Indonesia reaksi war negeri Indonesia ya tempat ya oke Hari ini, pembelajaran kita masih yang di topik yang sama, tetapi lebih dikembangkan lagi. Peserta diri menggunakan konsep musik kotoran dengan baik. Kedua peserta diri menggunakan secara musik kotoran dengan baik. Peserta diri menggunakan konsep dan impropriasi musik kotoran dengan baik. Yang ada di Indonesia. Peserta diri mengexplorasi bunyi sesuai dengan prosedur yang telah di belajar dengan baik. Terima kasih, Mikael. Lanjut! Pengertian musik kotoran adalah konsep musik kotoran yang benar-benar baru. Menggunakan beragam sumber, punya sebagian media ekspresi yang kreatif. Sama ya, di dalam kemarin. Lanjut! Perkembangan musik kotoran sama juga ya. Dari awal musik kotoran di luar negeri hingga sampai ke Indonesia. Dengan gojolak-golak termasuk gojolak politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk perang dunia pada zamannya itu mempengaruhi juga. Ya, musik kontoran itu booming di Indonesia pada tahun berapa gitu. Lanjut! Ya, kita harus tahu dulu fungsi-fungsi kontemporary itu sebagai apa. Ya, fungsi-fungsi kontemporary sama seperti pada umumnya musik. Pasti musik kontemporary bisa juga digunakan sebagai musik religi atau keagamaan. Di Indonesia juga sangat banyak, tapi dimodifikasi. Ya, misalnya kalau dia di muslim, ya kan? Lagu-lagu kreasi-kreasi baru bisa digabungkan dengan musik kontemporary. Sama juga dengan lagu-lagu masrani atau lagu yang lain kayak agama-agama baru ya. Kayak Kowucu, Saibaba dan sebagainya yang ada di Indonesia. Ya, itu juga sudah termasuk kepada fungsi kontemporary yang bersifat berfungsi sebagai keagamaan korengi. Ya, lanjut fungsi komunikasi. Ya, kita berkomunikasi saat ini juga termasuk fungsi kontemporary. Nah, ini di Indonesia, kan? Ini di Indonesia, kan? Ya, kan? Oke, lanjut fungsinya sebagai pendidikan. Ya, jadi banyak ini seniman-seniman yang mencurahkan isi hatinya lewat lagu, lewat musik, baik itu musik pemberontakan, musik kesedihan, senang, dan sebagainya. Itu juga merupakan dari salah satu fungsi musik, ya. Lanjut sebagai pendidikan tadi sudah ya. Artistik. Ya, artistik. Artistik, ya. Sebagai ekspresi seniman seperti yang saya bilang tadi. Selain sebagai pendidikan, sebagai seniman, dan sebagai ekspresi artistik juga iya. Kenapa? Karena suara seniman selain sebagai pendidikan, dia juga mencurahkan isi hatinya. Kemudian bebas berekspresi dan tampil di panggung atau di konten banyak orang. Itu juga merupakan semuas jiwa. Ini bagi asmara, atau lagi galang, gitu kan? Jadi, kamu lakukan satu pertunjukan musik, galangnya berubahnya. Ya, kan? Sekarang melihat jika itu tujuan hati jamannya, ya. Nah, itu bisa jadi merubah suasana hati, ya. Lanjut. Ya, klasifikasi berdasarkan sumber bunyi, ya, musik, ya. Klasifikasinya itu ada lima. Ada ideofon, membranofon, cordofon, aerofon, dan elektropon. Jadi, ini lima ini sudah terletapan. Jadi, saya mau kalian semua pahami. Kalau tiba-tiba nanti masuk ujian semester, apakah yang termasuk klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya? Ada lima itu. Ya, kita pinta bidatan yang terlima ini, kalau yang namanya idio. Ini ideofon. Ideofon adalah sumber bunyinya berdasarkan badan musik, ya. Contohnya, badan alat musik itu kayak kolintang, drum. Kita lihat drum drum. Itu kan dari badannya, kan, dipukul. Ya, kan? Anggap ini adalah alat musik kolintang atau alat musik drum. Kita pukulkan badannya, kan? Orang-orang yang kram, kan? Yang dipukul badannya, kan? Adakah di situ menggunakan sengar? Enggak. Jadi, badannya langsung. Yang digunakan sebagai sumber contoh yang mau saya kasih. Ya, sebelum kita mulai ke tugas kelompok yang sudah saya susun. Boleh dulu dilihat. Bersama-sama di depan, ya. Ini adalah salah satu contoh. Bersama-sama di depan, ya. Bersama-sama di depan, ya. Bersama-sama di depan. selamat menikmati 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 selamat menikmati